Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Secara tiba-tiba, Daoling menampakkan dirinya dan langsung mengeluarkan sebuah harta yang seperti topi ulang tahun berwarna ungu. Wang Fei sangat terkejut ketika tahu Daoling ada di dalam goa tersebut. Daoling menyerang Wang Junfei untuk melihat dan mendapatkan pengetahuan dari senjata magisnya. Tidak menunggu lama, Daoling langsung saja menyerang Wang Fei menggunakan hartanya hingga memunculkan aura yang berwarna keunguan. Wang Fei pun membalas serangan dari Daoling dengan mengeluarkan kekuatannya sambil berteriak bahwa Daoling akan mati di tangannya hari ini. Serangan mereka berdua saling bertabrakan dengan kuat, sehingga memunculkan percikan aura yang menyatu. Daoling sedikit terkejut bahwa Wang Fei mempunyai jarum perak yang benar-benar kuat. Bahkan, harta pagodanya hampir saja gagal. Seketika, Wang Fei berpikir bagaimana bisa Daoling memiliki harta yang seperti itu, Wang Fei berprasangka. Mungkinkah Wang Ling telah berakhir? Harta yang digunakan oleh Daoling merupakan senjata jiwa peringkat menengah. Sementara itu, makhluk penunggu pohon buah fisik menjadi bingung melihat Daoling tiba-tiba bertarung dengan Wang Fei. Wang Fei menjadi sedikit kesal. Jika bukan karena Daoling, dia hampir saja mendapatkan buah fisik. Wang Fei kemudian melepaskan auranya. Dia berniat untuk menyerang Daoling. Wang Fei mengeluarkan skill Savage Ox Roaring Hall. Skillnya berbentuk seperti seekor banteng raksasa. Daoling menganggap bahwa itu adalah sebuah kekuatan jiwa. Dan gaya kekuatannya hampir sama dengan kekuatan Wang Ling. Wang Fei berteriak dengan semangat bahwa sekarang dia akan mengakhiri Daoling. Daoling berpikir bahwa Wang Fei menggunakan senjata jiwa untuk melepaskan lebih banyak kekuatan jiwa. Dan tampaknya, Wang Fei ingin itu jadi terakhir kalinya pertarungannya dengan Daoling. Kekuatan jiwa Wang Fei segera menuju ke arah Daoling. Daoling sadar kalau banteng yang menuju kepadanya itu kuat. Daoling menyambut serangan dari Wang Fei dengan kekuatan tinjunya. Bagi Daoling, meski Wang Fei mempunyai kekuatan jiwa. Tetapi Daoling tidak akan semudah itu takut padanya. Kekuatan tinjunya Daoling dan kekuatan jiwa Wang Fei saling beradu dengan kuat. Mereka masih bisa menahan kekuatan masing-masing. Wang Fei pun tertawa dengan keras. Ternyata Daoling bisa memberikan serangan balasan yang kuat kepadanya. Wang Fei mengatakan siapa yang akan menyelamatkan Daoling hari ini. Menurut Daoling, pada hari biasa kemungkinan dia akan hancur berkepik-keping oleh kekuatan jiwanya Wang Fei. Tetapi bagi Daoling, cerita seperti itu belum tentu benar. Karena hari ini dia adalah seorang protagonisnya. Setelah menahan kekuatan jiwa dari Wang Fei, Daoling memakan sebuah pil berwarna orange. Setelah memakan pil tersebut, kekuatan Daoling seperti bertambah. Wang Fei yang melihatnya pun menjadi terheran. Karena bagaimana bisa, Ki Daoling tiba-tiba meningkat secara drastis. Daoling dengan segera mengarahkan kekuatan pukulannya ke arah Wang Fei. Dan meminta Wang Fei untuk menerima pukulannya. Wang Fei menjadi sangat terkejut. Karena bagaimana mungkin, kondisi pertarungan malah berbalik seperti itu. Wang Fei tidak mampu untuk menahan kekuatan pukulan dari Daoling. Wang Fei berteriak dengan keras menahan kesakitan dari pukulan Daoling. Dia sampai terhempas cukup jauh. Hingga Wang Fei terbentur di sebuah dinding goa. Dan dia sedikit mengeluarkan air liur dari mulutnya. Daoling terlihat senang bisa menghajar Wang Fei. Dia kemudian menghilangkan harta pagodanya. Saat terjatuh dan menahan kesakitan, Wang Fei masih sempat menyebut Daoling dengan terbata-bata. Wang Fei tiba-tiba bertanya dengan berteriak ke arah Daoling. Wang Fei menerangkan bahwa dia adalah Wang Jun Fei dari keluarga Wang. Apa yang akan Daoling lakukan kepadanya? Daoling mengatakan bahwa dia akan mengantarnya keluar. Mendengar perkataan Daoling seperti itu, membuat Wang Fei sangat marah. Wang Fei mengatakan bahwa Daoling benar-benar cari mati. Dan dia terlibat sesuatu yang lebih besar darinya. Wang Fei memberitahukan kepada Daoling, bahwa dia harus membiarkan Wang Fei pergi secepatnya. Jika tidak, takkan ada yang berani menyelamatkan Daoling. Karena keluarga Wang bukanlah orang yang bisa diprovokasi oleh Daoling, kata Wang Fei. Tetapi, Daoling merasa tidak takut untuk memprovokasi keluarga Wang. Kemudian, Daoling dengan secara cepat menggunakan benda yang tajam untuk menggesek lehernya Wang Fei. Dalam seketika, Wang Fei pun tumbang dan terbaring di tanah goa tersebut. Sebelumnya, Wang Fei meminta mohon ampun dan dilepaskan kepada Daoling. Namun, dia juga mengancam Daoling. Bagaimana bisa seperti itu, pikir Daoling? Setelah memakan blood soul pill dan banyak bertarung, Ki milik Daoling habis. Oleh karena itu, Daoling akan bermeditasi untuk mendapatkan kembali Ki-nya. Sewaktu dia ingin mulai bermeditasi, Cerpelai Spirit mencul dan itu membuat Daoling terheran. Bagi Daoling, itu hanyalah Cerpelai Spirit. Tetapi dari posturnya, Cerpelai Spirit itu tidak akan menyerangnya. Saat bermeditasi, Cerpelai Spirit itu mendekatinya dengan menunjukkan wajah yang sangat lucu. Daoling berpikir, apakah mungkin Cerpelai Spirit itu ingin dia memegangnya? Kemudian Daoling mengangkat Cerpelai Spirit itu dan berterima kasih kepadanya. Karena sebelumnya, jika bukan karena Cerpelai Spirit mengeluarkan Ki dari Wang Junfei, maka akan sulit bagi Daoling untuk mengakhiri Wang Fei. Lalu Cerpelai Spirit menunjukkan jarum perak kepada Daoling. Daoling melepaskannya karena dia merasa bahwa Cerpelai Spirit ingin bermain. Dengan mudahnya, Cerpelai Spirit bermain dengan menggunakan jarum perak. Daoling berpikir, Cerpelai Spirit itu sangat kuat dan cerdas hingga bisa mengontrol senjata jiwa yang tanpa tuannya. Bagi Daoling, dia akan bersenang-senang dengan Cerpelai Spirit itu. Tetapi, sebelumnya, dia harus pulih dulu. Karena jika tidak, dia tak akan bisa membunuh iblis apapun yang akan ditemuinya nanti. Daoling mulai bermeditasi dan Cerpelai Spirit dengan asiknya bermain. Daoling hampir lupa jika dia belum melihat harta apa yang dimiliki oleh Wang Fei. Dia menghampiri mayatnya Wang Fei. Awalnya, Daoling tidak menemukan hal bagus yang dimiliki Wang Fei. Namun secara tiba-tiba, Daoling melihat sebuah gelang yang dipakai Wang Fei. Daoling berprasangka bahwa itu adalah gelang Void Legendaris. Dikatakan bahwa gelang Void Legendaris merupakan gelang penyimpanan. Gelang penyimpanan itu dibuat dari batu Void. Bijihnya hanya bisa ditemukan di langit berbintang dan dibuat di wilayah tertentu. Saya ingat Daoling, dalam buku cahatan kuno, untuk mengenakan gelang Void, maka gelang itu harus mengakui seseorang sebagai masternya. Tetapi, karena sekarang Wang Jun Fei mati, maka gelang Void itu tidak bertuan. Daoling berpikir, jika hanya itu masalahnya, maka akan mudah baginya untuk menaklukkan gelang Void. Daoling langsung saja mencoba memurnikan gelang itu dengan kekuatannya. Gelang Void itu bereaksi dengan menunjukkan sinar terangnya. Kemudian gelang Void tersebut mulai memperlihatkan ruangan yang bisa disimpan sesuatu di dalamnya. Daoling terlihat senang, karena dalam gelang penyimpanan terdapat banyak sekali token percobaan milik Wang Fei. Selain token percobaan, tidak ada lagi benda berharga lainnya. Semuanya hanyalah sampah biasa. Dengan gelang penyimpanan, di kemudian hari Daoling akan membawa benda dengan jauh lebih nyaman. Dia tersenyum senang karena mendapatkan harta yang sangat dibutuhkannya. Tidak mau menghabiskan banyak waktu, Daoling kemudian menyimpan kembali gelang penyimpanan itu. Seketika, Daoling melihat cerpulai spirit berada di dekat pohon buah fisik dan menunjuk ke arah buahnya. Daoling menghampirinya dan menganggap bahwa cerpulai spirit menginginkan buah fisik tersebut. Cerpulai spirit menjadi ngiler ketika Daoling mengerti apa yang dimaksudkannya. Dia tampak seperti seorang yang kelaparan. Kemudian, Daoling langsung saja memetik buahnya dan memberikan satu buah fisik untuk cerpulai spirit dan dua untuk dirinya sendiri. Tanpa menunggu lama, cerpulai spirit langsung menggerogoti buah fisik tersebut dengan bahagia. Daoling sedikit terkejut melihat cerpulai spirit cuma menggerogoti buah fisik tersebut. Daoling memberitahukan cerpulai spirit bahwa buah fisik itu sangat berharga. Buah itu sepanding dengan purple heart soul panacea. Cerpulai spirit hanya terlihat kebingungan dengan menunjukkan sebuah wajah yang imut. Daoling merasa bahwa cerpulai spirit itu tidak mengerti apa yang dibicarakannya. Kemudian, Daoling merasa bahwa dia harus pergi dan meninggalkan cerpulai spirit itu di sana sambil memintanya untuk menikmati makanannya. Belum jauh Daoling melangkah, cerpulai spirit berteriak seperti orang cemas ke arah Daoling. Daoling menganggap bahwa cerpulai spirit mencoba untuk memperingatkannya bahwa ada bahaya di depan sana. Namun, bagi Daoling, kesempatan dan bahaya saling beriringan. Jika Daoling mengabaikan hubungan ini di masa depan, maka dia tak akan bisa menemukan darah bis mitologi yang sebenarnya. Jadi, tak peduli seberbahaya apa itu, mulai sekarang, Daoling akan selalu mengundang sedikit bahaya. Perlahan Daoling menyusuri goa tersebut, dan cerpulai spirit juga secara perlahan mengikutinya dari belakang. Sadar akan diikuti oleh cerpulai spirit, Daoling mengatakan bahwa dia tidak akan bermain dengannya. Tetapi Daoling tidak akan mencegah cerpulai spirit itu lagi. Daoling mengatakan bahwa jika ingin ikut, ikuti saja. Jika ada bahaya nyata, maka Daoling akan meminta agar cerpulai spirit bisa lari duluan. Dalam perjalanan menyusuri goa, Daoling menemukan skop di goa tersebut. Daoling berprasangka bahwa mungkin ada darah bis mistik di tambang itu. Kemudian tiba-tiba cerpulai spirit terkaget. Mendengar hal itu, Daoling langsung menoleh kepadanya. Ternyata ada sebuah aura biru seram yang menyerang mereka. Dengan sekejap, Daoling langsung mengepalkan tinjunya dan sedikit bingung tentang makhluk apa yang menyerangnya itu. Kemudian, Daoling melepaskan aura tinjunya. Dan kekuatan tinjunya bisa menyingkirkan aura biru itu dengan mudah. Setelah menyingkirkan aura biru tersebut, lingkungan di sekitar menjadi berdebu dan terlihat ada sebuah tengkora utuh di dinding goa. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.